Pembersa pendistribusian logistik Pilkada telah dipulai sejak kemarin. Setidaknya selama kegiatan pendistribusian logistik tersebut, Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat, bahkan turut dikawal langsung logistik Pilkada hingga menuju desa dan kantor camat. Dalam kesempatan ini, Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Tanja Peret, Nur Hadi Prabowo, menjelaskan. Sejak Senin Siang, 25 November 2024, telah dilakukan pelepasan pendistribusian logistik Pilkada di dua pelas kecamatan. Logistik Pilkada dikawal dan diawasi langsung oleh pihak Bawaslu hingga menuju tempat terakhir logistik Pilkada, yakni di kantor cabat ataupun kantor desa. Selain itu, dan tiga logistik tersebut tetap diawasi pihak Bawaslu, namun melalui panduas cam setempat dan PKD. Terkait dengan pendistribusian logistik ini seperti apa? Alhamdulillah, terkait dengan pendistribusian logistik ini, kami dari Bawaslu senang biasa melakukan pengawasan melekat, dimulai dari pergeseran kotak suara dari udang yang ada di kabupaten, sampai dengan tingkat kecamatan, bahkan sampai kepada kuoran desa. Kita lakukan pengawasan secara melekat, dan kita juga kemarin dari Bawaslu sendiri membentuk beberapa tim yang memang mengikuti proses pendistribusian logistik ini sampai kepada desa-desa sempat. Sementara itu terpisah, Kapolres Tanja Barat AKPP Agung Pasuki mengatakan, setelah pelepasan dari gudang KPU, setidaknya pendistribusian logistik Pilkada hingga menuju tempat akhir, berjalan aman dan kondusif, tanpa kendala apapun. Terpantau personil 12 kecamatan melalui jalur darat logistik Pilkada telah sampai di tujuan akhir, yakni di kantor desa dan kantor camat. Harapan bersama pasukan yang melakukan pengamanan Pilkada, diminta tetap siaga, dan tetap melakukan pengamanan secara humanis dan bermasyarakat. Akhir sampai dengan tadi malam, untuk 12 kecamatan semuanya sudah terdistribusi dan sampai di kantor kecamatan, menurut di kantor desa, dalam keadaan aman dan juga logistik dalam keadaan lengkap. Untuk hari ini, logistik di wilayah kecamatan tempat hilir baru distribusikan. Bagaimana ada kendala yang lain? Kendala, alhamdulillah, ada laporan terakhir dari masing-masing padal dan kaposek, belum ada kendala, dan kita juga berharap semuanya logistik dapat. terdistribusi dengan baik, sehingga tidak mengganggu jalannya pemulutan suara desa.